Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang custom recovery pada device Poco F5. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oh ya sebelum itu pastikan disini kalian sudah melakukan yang namanya UBL ataupun Unlock Bootloader. Tanpa kalian melakukan step yang ini, itu tentunya kalian tidak bisa memasang custom recovery. Dan selanjutnya disini kita download dulu untuk custom recovery. Nah disini saya sarankan kalian masuk ke dalam telegram ya khususnya channel Poco F5 update ini. Ya disini kalian tinggal masuk saja lalu disini kalian ketik hashtag recovery yang kalian cari di pencarian lalu ketik hashtag recovery. Dan disini tentunya sudah ada beberapa custom recovery yang tersedia untuk Poco F5. Dan disini biasanya yang sering saya pakai adalah TWRP SKKK. Dan disini ya TWRP SKKK terbagi dua jenis. Yang pertama tentunya ada Android 13 dan juga ada Android 14. Dan disini tentunya ya kalian sesuaikan saja dengan Android yang kalian gunakan. Berhubung disini saya menggunakan Android 14. Makanya disini saya pilih TWRP SKKK yang versi Android 14. Dan langsung saja kalian download filenya. Setelah kalian sudah download filenya, langsung saja kita masuk ke dalam mode fastbootnya. Nah ini kita download dan langsung saja khusus ke mode fastbootnya. Ya seperti biasa lah ya, pastinya kalian sudah tahu untuk cara masuk ke dalam mode fastboot guys ya. Oke kita sudah ada di dalam mode fastboot dan langsung saja kita pindah ke PC ataupun laptopnya guys. Oke disini tentunya terdapat tiga file ataupun bahan. Yang pertama tentunya disini ada custom recovery yang sudah kita download tadi melalui telegram. Dan selanjutnya disini kita ekstrak. Dan selanjutnya disini ada file platform tools. Ya tentunya kalian ekstrak juga. Dan disini untuk file hasil ekstrakan recovery-nya kalian masukin ke dalam folder platform tools. Dan untuk PDAnetnya ini berfungsi sebagai driver HP untuk kedeteksi di komputer. Nah berhubung disini saya sudah install makanya saya tidak install lagi. Dan buat kalian ya tinggal install aja next-next. Setelah kalian sudah install PDAnetnya, kalian tinggal colokin HPnya dan bakalan terdeteksi seperti di pojok kanan bawah itu guys. Dan sekarang disini kita buka CMD di dalam folder platform tools tadi guys. Dan selanjutnya disini kalian ketikkan fastboot. Ya lalu kalian ketik lagi flash recovery. Recovery. Dan kalian ketik nama filenya. Biar lebih simple kalian tinggal drag and drop aja file recovery-nya masuk ke dalam CMD-nya seperti ini. Dan langsung saja kalian enter. Lah astaga ini gak disconnect guys ya. Ini kabelnya udah agak reda-reda longgar sih. Nah ini udah kedeteksi dan langsung saja dia nge-instal. Dan langkah selanjutnya yang kalian perlukan disini adalah masuk ke dalam custom recovery TWRP-nya. Caranya itu kalian ketik fastboot reboot recovery. Dan secara otomatis HPnya akan masuk ke dalam mode recovery ataupun TWRP SKK. Ini kita tunggu. Yes ini udah masuk guys ya. Mantap banget cuy. Dan seperti ini untuk tutorial cara memasang custom recovery pada POCO F5. Yes ini kalian sudah bisa flash magis, pasang custom room, pasang kernel, dan lain dan sebagainya. Dan fitur-fiturnya pun ya lumayan lengkap. Ya untuk TWRP SKK ini. Oke saya rasa cukup sampai disini. Kalian boleh juga langsung reboot ke sistem ya. Oke saya rasa cukup sampai disini aja guys ya. Saya kirim videonya. See you guys.